Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Masya Allah Kita sebentar lagi akan masuk pada hari raya Idul Fitri Dan ada lima kebiasaan atau sunnah Nabi SAW Yang kita bisa lakukan pada Yawmul A'id Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk tersenyum, bergembira, dan bersuka cita di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Sesungguhnya bersedih atau cemberut di hari raya itu lebih tercelak daripada cemberut dan bersedih di hari-hari yang lain Kenapa? Ini adalah Yawmul A'id Hari bahagia, hari suka cita, hari kegembiraan Sehingga siapa yang pada hari itu bergembira, maka gembiranya adalah ibadah Senyum pada hari itu adalah ibadah yang lebih daripada senyum di hari-hari yang lain Bercanda dengan keluarga, untuk saling membahagiakan hati, itu adalah sebuah ibadah Bahkan suatu ketika Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah Amal apa yang paling disukai Allah Nabi mengatakan Membahagiakan hati orang yang beriman Dan tidak ada yang lebih membahagiakan hati orang yang beriman Keluarga kita dibandingkan dengan kebahagiaan yang mereka dapatkan di hari A'id Sehingga hari A'id bukan Yawmul Hazan Bukan hari bersedih, tapi hari bergembira Nabi SAW ingin sekali melihat kegembiraan di antara sahabatnya, umatnya pada hari A'id Sehingga Islam mensyariatkan ada zakat fitrah sebelum sholat A'id Agar setiap orang miskin bisa bergembira di hari A'id Karena tidak kekurangan makan mereka di hari itu Itu salah satu di antara fadilah dan goal setujuan dari zakat fitrah Agar orang-orang yang tidak punya makanan di hari A'id Mereka sudah terjamin kenyamanannya, terjamin makanannya Sehingga mereka juga bisa merasakan kegembiraan dari Yawmul A'id Makanya kenapa zakat fitrah ini dianjurkan, diberikan atau didistribusikan sebelum sholat A'id Agar ketika sholat A'id semua kaum muslimin bergembira Karena makanan yang cukup di rumah-rumah mereka Kebiasaan atau sunnah yang kedua adalah dengan mandi dan memakai pakaian-pakaian yang terbaik Disebutkan suatu ketika Sayyidina Ali bin Abdul Talib ditanya oleh seseorang Wahai Abel Hasan, Wahai Ali Mandi apakah yang paling dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, pada hari Yawmul A'id yaitu A'idul Fitri dan A'idul Adha Begitu juga dengan memakai pakaian yang baik, pakaian yang bersih, pakaian yang istimewa Walaupun tidak harus mahal dan tidak harus terlihat syuhroh berlebih-lebihan Maka sesungguhnya Ibn Khuzaimah pernah meriwayatkan sebuah cerita atau hadis Bahwa Nabi SAW memiliki satu jubah, satu gamis Yang khusus beliau pakai hanya di hari A'idul Fitri atau A'idul Adha atau hari Jumat Karena hari Jumat adalah hari raya dalam satu pekan Begitu juga dengan Ibn Fitri adalah hari raya setelah Ramadan Dan Ibn Adha adalah hari raya ketika musim haji Dengan demikian, Nabi SAW secara khusus memberikan contoh kepada kita Menyediakan pakaian yang berbeda, yang khusus, yang tidak beliau pakai kecuali di hari-hari yang istimewa tersebut Mungkin kita membeli baju baru, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang boros Mungkin kita membeli baju baru, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan Sehingga sholat a'id atau silaturahim lebaran menjadi ajang pamer bagi kita Dan kalau itu terjadi Kita akan lalai dan celaka justru dengan saling menyombongkan diri Menunjukkan siapa yang outfitnya lebih mahal daripada yang lain Ini bukan akhlab orang yang beriman Sunah yang ketiga adalah makan sebelum berangkat sholat a'idul fitri Karena sesungguhnya Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah hadith Bahwa Nabi SAW tidak berangkat untuk melaksanakan sholat a'idul fitri Kecuali makan terlebih dahulu Ini sunnah Walaupun kita cuma minum air putih, kemudian makan sebutir kurma Atau mungkin hanya makan buah Tetapi lakukanlah itu karena ingin mengikuti sunnah Nabi Maka dengan demikian kita menyempurnakan rangkaian kebaikan-kebaikan yang ada pada yawmul a'id Pada hari a'id Berbeda dengan idul adha justru kita dianjurkan untuk berpuasa sebelum kita berangkat Melaksanakan sholat idul adha Jadi kalau idul adha kita dianjurkan untuk berpuasa sejenak Sebelum berangkat untuk sholat idul adha Sedangkan idul fitri justru kita dianjurkan untuk berbuka atau makan walaupun ringan Sebelum kita melakukan sholat idul fitri Sunnah yang keempat adalah bertakbir Karena Allah SWT berfirman Wali tukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun Bertakbirlah kalian kepada Allah atas nikmat Islam Nikmat petunjuk, nikmat syariat atau nikmat Ramadan Dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya Termasuk nikmat yawmul a'id Bertakbirlah Supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur Takbir pada hari a'id adalah ekspresi rasa syukur Sehingga ketika kita bertakbir Coba kita ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selama ini Khususnya di bulan Ramadan Allah memberikan kita usia bertemu dengan Ramadan Allah berikan kita kesehatan agar bisa berpuasa di bulan Ramadan Dan yang paling penting Allah berikan kita iman Sehingga kita bisa beribadah sepanjang Ramadan Dan juga bahkan Allah memberikan kita laylatul qadar di akhir Ramadan Maka semua nikmat itu layak kita syukuri Dan ekspresi syukur orang yang beriman pada yawmul a'id Hari a'id adalah bertakbir Dengan gembira Bertakbir sejak malam lebaran Bertakbir ketika dia berjalan dari rumahnya menuju ke lapangan Untuk melaksanakan sholat a'id Dan kenapa kita dianjurkan melakukan sholat a'id itu di tanah lapang Bukan di dalam masjid Agar perempuan-perempuan yang sedang berhalangan Agar perempuan-perempuan yang sedang haid atau nifas Juga bisa ikut menikmati kegembiraan dan kebahagiaan Suasana sholat a'id tersebut Tanpa harus masuk ke dalam masjid Agar perempuan-perempuan yang sedang berhalangan ini Bisa mendengar khutbah a'id Yang menjadi kebaikan buat mereka Jadi yawmul a'id harus bisa dinikmati oleh semuanya Dan yang terakhir adalah membedakan jalan saat kita pergi dan pulang untuk sholat a'id Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdillah Bahwa sesungguhnya Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan sholat a'id dari jalan Yang berbeda dengan ketika beliau kembali Kenapa? Karena Nabi ingin bertemu dengan lebih banyak kaum muslimin Dan berjabat tangan dengan mereka maaf-maafan Saling menyampaikan ucapan selamat, bergembira Sehingga Nabi mencoba untuk mengambil jalan yang berbeda Antara beliau berangkat dengan kembali Agar bisa bertemu dengan lebih banyak sahabat ataupun kaum muslimin Kita juga bisa melakukan itu dengan mengambil jalan yang berbeda Dengan tujuannya adalah agar kita bisa bersilaturahim dengan keluarga Tetapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang Mungkin kita bisa menyesuaikan selama bisa menjalankan protokol kesehatan Maka selaturahim mudah-mudahan tidak akan mengurangi kehangatan dan kenyamanannya Barakallahu fikum Change yourself, change your future Ayo, Hidra Finansial